Intro Direkturat Tindak Pidana Saibar Baris Krimpolri berhasil membongkar kasus penipuan yang mencatut nama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Empat tersangka merupakan terpidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kuningan Jawa Barat dengan inisial DA, JS, K, dan DK. Dalam melakukan aksinya, para pelaku menggunakan akun WhatsApp dengan mencantumkan identitas dari profil Menteri Luar Negeri, Duta Besar Republik Indonesia atau Pejabat KBRI, Konsulat Jenderal RI, hingga DPR RI. Para pelaku menyasar para korban di 17 negara, yaitu dari Amerika Serikat, Kanada, Korea Selatan, Belanda, Rusia, Jepang, Brunei Darussalam, Sudan, Singapura, Uni Emirat Arab, Malaysia, Australia, Belgia, Spanyol, Korea Utara, Arab Saudi, hingga Meksiko. Dari beberapa korban yang melaporkan kejadian tersebut, total kerugian mencapai 300 juta rupiah. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu beberapa unit telepon genggam, ATM, SIM card, dan modem. Atas perbuatannya, para pelaku digencer dengan Undang-Undang ITE dan pidana pencucian uang dengan dendah kurungan penjara paling lama 20 tahun juga terancam dendah paling banyak 10 miliar rupiah. Pengungkapan di lapas kelas 2A Kuningan, Jawa Barat terkait dengan kasus penipuan yang dilakukan oleh para nabi yang mencatat nama Menlu, Gedubes, Konsul Jenderal, dan anggota DPR RI. Dari pengelidaan tersebut, akhirnya bisa ditangkap empat pelaku dan beberapa barang bukti yang ada padanya. Yang mengejutkan memang dalam pengelidaan tersebut di salah satu kamar nabi atau tersangka yang menjadi kasus ini, ditemukan narkotika jenis sabu seberat 131,35 gram. Kemudian kasus ini juga menimpa beberapa puluh orang korban yang mereka semua di luar negeri, sekitar kurang lebih 17 negara. Jadi pelaku ini membuat akun WhatsApp. Di dalam akun WhatsAppnya itu mencantumkan identitas dan profil Ibu Menteri Luar Negeri, kemudian Duta Besar, kemudian juga Konsulat Jenderal, dan anggota DPR. Dari modus ombrani tersebut, mereka melakukan di 17 negara sasaran operasi dan sudah berhasil. Yaitu Amerika, Kanada, Korea Selatan, Belanda, Rusia, Jepang, Brunei, Darussalam, Sudan, Singapura, Uni Emirat Arab, Malaysia, Australia, Korea Utara, Arab Saudi, Meksiko, Belgia, dan Spanyol. Dan ini dilakukan terbidana di dalam lapas. Dari Jakarta, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih.